Anggapan bahwa memelihara ikan maskoki perlu mengganti air setiap minggu dan sifatnya wajib sungguh sebuah konsep yang jadul alias ketinggalan zaman. Izinkan saya menjelaskannya. Mengganti air dimaksudkan untuk mengurangi kadar amoniak, nitrit atau nitrat yang terkandung dalam air dan dapat meracuni ikan kita pelan-pelan. Dari mana mereka datang? Ya dari sisa pakan dan kotoran ikan yang larut di dalam air. Nah teman-teman pernah gak sih tes air kalian? Kalau saya sih rutin ya memakai alat tes kit. Ketidaktahuan angka parameter air inilah yang melahirkan mitos air ikan maskoki perlu diganti setiap minggu. Padahal belum tentu. Bisa jadi belum seminggu aja air kalian sudah harus dikuras. Itu jika air akwarium kalian mengandung banyak amoniak, nitrit dan nitrat dalam jumlah yang tinggi. Berdasarkan data pengecekan parameter, air di dalam tank saya baru menyentuh angka yang berbahaya setelah hari ke-14. Itulah sebabnya saya hanya mengganti air setiap 10 hari sekali.